Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik kelas 1 Kita berjumpa kembali di tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 Ditemani oleh Kak Sasa disini di channel kesayangan kita Kukar Cerdas Materi pembelajaran kita diambil dari buku tema 2 dan buku penilaian Bupena Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami posisi yang benar saat menulis 2. Memahami bentuk-bentuk benda Adik-adik sahabat cerdas menggambar sungguh menyenangkan Menulis juga menyenangkan Keduanya sama-sama menyenangkan Udin dan Beni senang menggambar dan menulis Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar Apakah kalian tahu bagaimana posisi duduk yang benar? Mari kita lihat Nah, ini adalah contoh posisi duduk yang benar Sudahkah kamu duduk dengan posisi yang benar? Iya, mengapa posisi duduk kita harus benar adik-adik? Karena posisi belajar yang baik akan membuat tubuh kita sehat Lalu, bagaimana posisi duduk yang benar? Posisi duduk yang benar adalah Posisi duduk tegak Kemudian, pensil berada di antara ibu jari dan telunjuk Dan yang terpenting, gunakan lampu belajar Sehingga mata kalian tetap sehat Nah, adik-adik Kakak punya sebuah bangun nih Apakah kalian tahu bangun apa ini? Oke, ini adalah rubik Nama bangunnya adalah? Iya, betul sekali ya adik-adik Ini adalah kubus ya Berbentuk kubus Lalu, bagaimana dengan ini ya adik-adik? Kotak obat Berbentuk apa adik-adik? Wah, luar biasa Betul sekali kotak obat ini Berbentuk balok Dan yang ketiga Ada kaleng biskuit Berbentuk apa? Tepat sekali adik-adik Ini berbentuk tabung Dan terakhir nih Ini berbentuk tabung ya Dan terakhir nih Bola dunia Berbentuk? Iya Bola dunia berbentuk bola Wah, luar biasa Terima kasih adik-adik Sekarang kita Akan menjodohkan Nah Untuk yang pertama Kak Sasa sudah melakukannya untuk kalian Sekarang kita lanjutkan Manakah pasangan dari Bangun Bangun Yang berada di atas Dan Di bawah Oke Sudah Silahkan tunjuk Dengan jari kalian Oke Baik Kita mulai ya Iya Oke Tepat sekali Terima kasih Yang ke Tiga Kemudian Satu lagi Berarti Klereng ini berpasangan dengan yang Iya Terima kasih adik-adik Sudah membantu kakak Nah Adik-adik Kita akan belajar Bagaimana mencampur Warna ya Kak adik-adik ya Merah dan kuning Dicampur menjadi Jingga Merah dan biru Bercampur menjadi Ungu Biru dan kuning Dicampur menjadi Hijau Lalu Hitam Dan hijau Atau Hijau dan hitam Bercampur menjadi Hijau tua Hijau dan kuning Dipadukan menjadi Hijau muda Merah dan hijau Dipadukan menjadi Coklat Oke Nah sekarang Boleh kalian Meneruskan apa Yang sudah kakak tulis ya Nah Untuk yang pertama Kakak sudah mencontohkan Klereng Berbentuk Apa adik-adik Bola Nah Sekarang kotak tisu Berbentuk apakah adik-adik Ya Silahkan dilanjut ya Dan yang Selanjutnya B-U-S-K-U Kata yang tepat adalah Ku Iya B-U-N-G-T-A Kata yang tepat adalah Ta Oke Luar biasa Baiklah adik-adik Demikianlah pembelajaran kita Kali ini Terima kasih untuk perhatian Semangat Dan kolaborasinya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Serta membunyikan Nanda lonceng Sehingga kalian Tidak ketinggalan Pelajaran dari Channel ini Sampai jumpa Di pembelajaran berikutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton